Halo teman-teman balik lagi sama Mama Gochi Di video kali ini aku pengen sharing pengalaman pasang wall charger untuk mobil listrik di rumah So bagi teman-teman yang penasaran tontonin ya videonya sampai habis Oh ya bagi yang belum subscribe channel Mama Gochi jangan lupa subscribe supaya gak ketinggalan video-video berikutnya Dan juga nyalakan loncengnya ya Dan yang terakhir jangan lupa kasih acungan jempolnya di video Mama Gochi Bagi teman-teman yang ikutin videonya Mama Gochi pasti tahu ya kalau Mama Gochi dari beberapa waktu yang lalu udah pakai mobil listrik Nah untuk ngecasnya sendiri menurut kita agak kurang fleksibel karena kita mesti pergi keluar dan ngeplan waktu ngecasnya juga Kita mesti lihat di mana ada tempat cas dan berapa biayanya dan juga kita mesti nungguin ngecasnya juga Nah oleh karena itu kita mutusin untuk pasang wall charger aja di rumah Nah karena meteran listrik kita dan juga bagian-bagian listrik lainnya itu ada di depan rumah dan juga wall box yang kita mau pasang itu di belakang di dekat parkiran kita Jadi kita mesti kayak pasang kabel gitu ya dari depan ke belakang gitu So disini kita punya dua opsi gitu Yang opsi pertama kita bisa gali tanah kita Jadi gali tanah yang ada di garden kita gitu Supaya kita masukin kabelnya di bawah dan nanti ditutupin lagi Dan itu nanti gak bakalan kelihatan gitu ya Opsi yang kedua kita gak perlu galih tanah tapi kita langsung aja tarik kabelnya dari depan ke belakang Tapi itu nanti bakalan kelihatan cuman bakalan ditutup kayak pake tutupan kabel gitu Kita pilih opsi yang pertama soalnya menurut kita opsi yang kedua itu agak kurang bagus ya kelihatannya Karena kan kabelnya kelihatan di atas gitu dan juga agak sedikit bahaya kalau menurut aku So kalian penasaran gak gimana proses-prosesnya si Pak Su pasang wall charger itu di rumah Yuk kita langsung mulai aja Yuk teman-teman Mama Gochi udah peseni barang-barang untuk wall chargernya untuk pasang wall charger Dan kemarin itu udah dateng bertubi-tubi banyak banget itu paketnya kita Karena kan perikilannya juga banyak ya Tapi ini satu barang yang paling pentingnya dari wall chargernya itu yaitu wall chargernya sendiri Sekarang Mama Gochi mau unboxing aja langsung Wall charger yang kita pilih itu Dari mereknya itu dari EV Box yang model LV Bagi kalian yang penasaran detailnya kayak gimana si EV Box ini Aku bakalan kasih link di deskripsi jadi kalian bakalan bisa lihat juga gitu ya Detail-detailnya kalau kalian mau pesen Setau aku kayaknya di Indonesia itu wall charger itu dari merek mobilnya masing-masing ya disediain Jadi misalnya kayak dari Hyundai ya dari Hyundai gitu So ini dia wall charger ya teman-teman Kalau motonya mereka tuh I'm the only charger you will ever need We will see ya apakah itu bener motonya Dan mudah-mudahan awet juga ya Kan gak lucu kalau kita beli terus tiba-tiba gak sampai berapa bulan juga rusak So ini berat banget Oh ternyata ada dua bagian guys Oke yang ini wall chargernya sendiri Langsung kita buka aja Oke ini aku kurang tau juga ini buat apa-buat apa Tapi yang pasti nanti si Pak Su bakalan pasang ini wall chargernya ya Jadi kita taruh aja Kita lihat di bawahnya Ini dia wah Warnanya begini ya Warnanya hitam sih ya ini ya Tapi ini kelihatannya bagus banget Emang desainnya juga bagus Terus kita buka yang berikutnya ini kayaknya cuma kabelnya aja nih Jadi gak sabar pengen lihat nanti hasilnya gimana Wah ini kabelnya ternyata guys Tuh ada mereknya juga So far sih barangnya ini kualitasnya kelihatannya bagus ya Gak yang kayak abal-abal gitu Dan mudahan mudah-mudahan juga awet juga ya Harganya juga gak gitu murah sih Kalau aku gak salah inget tuh Kata si Pak Su tuh harganya 900an gitu 900an euro jadi ya Oke lah mungkin dipasangnya begini So gimana teman-teman Wall chargernya tuh bagus gak menurut kalian Mungkin ini Aku gak tau sih ini berat banget sih Tapi mesinnya bisa lah ya Kalau dipasang di standing pole gitu Kita rencananya kan pasangnya di standing pole ya Yah kita lihat aja Dan yang peritilan-peritilannya tuh banyak banget Jadi aku kan gak perlu kasih lihat satu-satul lah ya Nanti biar si Pak Su aja yang buka sendiri Soalnya pusing juga ngeliatinnya gitu ya Aku gak gitu ngerti kayak begitu-begituan So oke deh guys Jadi aku udah kasih lihat kalian ini gimana bentuk wall chargernya Dan nanti sisanya itu urusannya si Pak Su dengan tukang listrik Gimana cara mereka pasangnya aku juga gak gitu tau Tapi nanti kita bakalan kasih lihat kalian lagi di videonya Oke So teman-teman Seperti yang udah aku informasikan ke kalian Kita mau ngerjain sendiri aja gali tanahnya Dan ini Pak Su udah mulai ya Bikin free batu-batu yang ada di pinggiran garden ini Supaya dia bisa gali tanahnya Nah ini sekarang posisinya lagi di depan ya Di deket tempat listrik kita Dan nanti kita bakalan pasang kabelnya Tarik dari depan menuju ke belakang ke arah parkiran kita So teman-teman Dan hari kedua si Pak Su ngerjain Dia jadi hari pertama itu dia cuman Ngangkatin batu-batu itu tuh Batu yang buat jalan setapak gitu ya Udah dia pinggirin Dan kali ini hari keduanya itu dia ngerjain tuh udah Dicangkulin Alias dibolongin gitu deh tanahnya Nih kalau misalnya kalian bisa lihat nih ya Ini kaki aku nih ya Dia tuh udah bolongin Ini jalannya agak susah Oh ya waktu itu dia tuh udah coba buat ngebolongin Tanahnya ini Tapi gak berhasil Soalnya Tanahnya tuh kan keras banget ya Jadi kita mesti nunggu Air hujan dulu gitu Biar tanahnya lebih lembek Lebih gampang untuk diangkat lagi Nah dia udah ngerjain tuh Udah panjang banget tuh Udah sampai atas Ini tanah-tanahnya dia pinggirin dulu Supaya nanti habis selesai Kabelnya dipasang Masih bisa ditaruhin lagi gitu Tanah-tanahnya diatasnya Ternyata kerjaan kayak begini tuh Susah banget loh Makanya salut banget Sama orang-orang yang bisa ngerjain ini Ya ampun Ini Udah sampai sini Terus dia sampai situ deh So Oh ya kita pas gali-gali tanah ini ya Seperti biasa ya Ada banyak surprise gitu Ada banyak Semut-semut Binatang-binatang di bawahnya Dan Ini dia So Rencananya Si wall charger sendiri Bakalan dipasang disini nih Tempat si Pak Su lagi Gali-gali lubangnya Tuh Mau dipasang disini nih Di paling ujung sini Karena parkiran kita kan Di depan sini langsung ya Tuh Eh ini ada siapa nih Lagi ngapain dia Mau keluar dia Ya ampun Baby Kamu mau ngapain Onkel Onkel Kamu mau pergi ke tempat onkel Kamu Lihat sini dulu dong sayang Maxi Ya dia ini kerjanya disini Mandur-mandurin Bapaknya lagi kerja lah Ini dia Si Pak Su lagi Gali kan ya Tuh Tanah yang buat Buat si wall charger nya itu Ya update terbaru Jadi tadi kita udah masukin kabelnya ya Ketempat sekring listrik Supaya bisa Kehubung gitu ya listriknya Bentar Aku tunjukin dulu ya Ini dia Tuh Jadi di ujung itu Si Pak Su udah bikin Eh 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 Copot copot So Jadi di ujung itu Si Pak Su udah bikin Bolongan ya guys Tuh Bolongan Buat masukin kabelnya itu Dan dia udah Timbun dikit ini Si kabel yang di tanah So Jadi yang berikutnya itu adalah Kita taruh lagi Tanah-tanahnya di atas Supaya kabelnya ketutup semua Dan tanah kita jadi rata lagi Teman-teman yang punya mobil listrik juga Kalian punya wall charger gak di rumah? Sharing pengalaman yuk Gimana kalian pasang wall chargernya? Tulis di komen ya So Ini pasirnya udah ditaruh semua Dan sekarang Kita mau kasih Tanda gitu Kayak semacam lakban Tapi ada tulisannya Kalau ini tuh Hati-hati Ini ada kabel Kabel listrik alias Tuh Yang warna merah-merah itu Yang lagi dibuka-buka Yang ditaruh di atasnya itu Itu warning sign Ntar aku bakalan kasih Lihat lebih detail Pas waktu udah sampai kesini Nih teman-teman Tulisannya Ahtung Starkstrom kabel Jadi ini cuman Sekedar peringatan aja Jadi misalnya nanti Kita udah tua pun Dan kita pengen Gali tanah ini Atau gimana Atau di 10 tahun ke depan Jadi kita juga tau Kalau di bawah ini tuh Ada sesuatu Itu dia gunanya Tetap mesti hati-hati ya Ya sebenarnya sih Kita sih Nggak mungkin lupa lah ya Kalau kita udah pernah bikin ini Tapi kalau misalnya Seandainya Nanti kita udah Nggak tinggal disini lagi Dan ada orang lain Yang tinggal disini Mereka jadi tau aja gitu So teman-teman Gimana menurut kalian nih Kerjanya si Pak Su Oke nggak Mungkin nanti si Pak Su Bisa Punya Perusahaan Buat gali-gali juga nih Jangan-jangan nih Nah di sebelah sini Ada si Baby Lagi makan brecel Suka nggak Baby Dia dari tadi Diem-diem aja Disana Jadi dia nungguin Kita lagi kerja gitu Tuh Sekarang dia mau lari-lari Ya sudah lah So setelah ditaruhin Tanda ini Tanda yang warna merah-merah ini nih Sekarang saatnya Mau ditaruhin Tanahnya balik ya Pak Su ya Ditaruh tanahnya balik Jadi tadi itu Urutannya Pertama kan Kabel listriknya di bawah Terus setelah itu Ditutupin lagi Sama pasir-pasir ini Habis itu baru Ditaruh sama Ini Warning-sahin Tini Nih guys Si Pak Su rajin Pak Su ini lagi Ngebor apaan sih Pak Su Tiang buat Pasang wallbox Oh ini tiang Buat pasang Wallshardernya ya guys Tengah 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton